Intro Keputusan Lesti Kejura mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar terkait kasus dugaan kegerasan dalam rumah tangga praktis membuat sejumlah netizen mengamuk di antara mereka berpendapat bila sang biduan mempermainkan hukum sekaligus empati dan simpati publik tak ayal kekecewaan tersebut muncul ke permukaan dalam bentuk seruan boykot Lesti Kejura dengan Rizky Bilar dari layar kaca sejumlah netizen terpantau memberondong komisi penyiaran Indonesia atau KPI seraya memblokir jalan Lesti kembali ke industri pertelevisian Indonesia mereka juga berpendapat yang bersengkutan telah menghalangi berita-berita yang lebih arjen dengan drama rumah tangga yang ditampilkan belakangan ini Halo KPI tolong publik figur yang suka buat drama bikin gaduh wajib diboykot dari seluruh stasiun TV berita-berita penting yang harusnya lebih bisa diperhatikan jadi terabaikan akibat drama keluarga berkepanjangan gak mendidik banget drama tontonan keluarga konten ini mohon suami-istri yang tersebut semua diboykot ucap salah satu netizen tolong KPI boykot artis yang cari sensasinya keterlaluan mempermainkan hukum mempermainkan simpati dan empati masyarakat gak ada nilai positif yang bisa diambil malah nunjukin hal yang buruk kata pemilik akun Ed Leluasi KPI pusat tolong boykot Lesti juga Bilar pasangan yang banyak drama publik figur yang sudah memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat hukum dianggap kayak gak ada artinya ucap pemilik akun Megasi hashtag boykot Leslar drama cuan abis ini dia berduet dapat cuan diundang tolsyu tolsyu karena dramanya jangan sampai muncul di TV lah tutor pemilik akun Rutabasi sebelumnya KPI juga sempat menghimbau agar pihak televisi tidak menampilkan pelaku kekerasan di layar kaca jadi kami KPI meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak memberi ruang kepada pelaku KDRT siapapun itu terlepas hari ini info yang sangat beredar di masyarakat kata komisioner KPI namun belum ada pernyataan lebih lanjut terkait permintaan netizen yang memboykot kehadiran Lesti kejurah di TV meski begitu Lesti diketahui sudah merespon perkara dirinya yang terancam ditinggalkan fan akibat keputusan membebaskan Rizky Bilar dari jarak hukum terlepas dari komentar publik yang pro maupun kontra terhadap langkah yang dia ambil Lesti berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi rumah tangganya di masa yang akan datang yang penting insya Allah ini akan menjadi pelajaran untuk suami saya mudah-mudahan saya dan keluarga bisa jadi pelajaran hal seperti ini tidak terjadi lagi tutor Lesti begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax